Intro Pandemi tak membuat langkahnya berhenti Panggilan kemanusiaan menjadi landasan bertahan Walau berat, ia tetap merawat harapan Gagasannya menjadi solusi bagi musisi dan pekerja seni untuk berkreasi Melepas rindu pada panggung yang selama ini mereka jejaki Menyapa kembali penggemar yang berbulan-bulan tak lagi mereka temui Dan menyambung hidup melalui donasi Penata suara berkaliber dunia itu selain membuka ruang untuk berkarya Ia juga menebar tumbuhnya benih kepedulian sesama manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan tetap semangat Sahabat media Indonesia Episode kali ini Saya akan mengajak Anda semua untuk mencari tahu Apa yang dilakukan oleh para pekerja seni Termasuk musisi Agar mampu bertahan dalam situasi pandemi Bersama saya Ada seseorang yang membuka ruang begitu luas Melalui konser live streaming Dia adalah penggagas konser tujuh ruang Bung Doni Hardono Terima kasih Sudah menerima kami di tengah kesibukan yang begitu padan Ini kita bicara mengenai nasib para pekerja seni dan musisi Yang kita sama-sama tahu dalam situasi saat ini Mereka kehilangan pekerjaan Tidak ada lagi panggung-panggung musik Tidak ada lagi live-live musik di kafe Itu artinya musisi kehilangan pekerjaan Pekerja seni juga kehilangan pekerjaan Tim produksi juga kehilangan pekerjaan Nah sekarang ada satu alternatif Yang namanya konser tujuh ruang Yang digagas oleh Bung Doni Dan hampir semua artis ternama di Indonesia Sudah bermain di konser tujuh ruang ini Konser tujuh ruang yang jelas pekerjaan besar Tanpa direncanakan Jadi saya tidak punya ide atas tujuh ruang Yang ada adalah mencari solusi Ketika pandemi datang ketika itu pulahlah kita mencari solusi Saya sebetulnya disini adalah bersahabat dengan semua musisi Semua penyanyi dan semua tim produksi Jadi Bung Haryanto tidak hanya musisi dan penyanyi Atau seniman yang kolaps ketika covid ini datang Tapi juga pekerja produksi Ada lighting system dengan kru nya Ada sound system dengan kru nya Ada LED dengan kru nya Ada raging stage dengan kru nya Ada event organizer Ada konseptor untuk WO Ada banyak sekali orang yang terlibat Dan akhirnya harus semuanya menerima keadaan Dalam tanda petik collapse Kami biasanya di bidang sound system Itu bisa menerima acara paling tidak 15 event Dalam satu bulan Bisa lebih dari itu Mungkin yang besar sekalian satu Tapi ada juga yang kecil-kecil Dari gathering Dari wedding Kemudian acara corporate Itu paling tidak 15 event sampai 20 Ada dalam sebulan Bayangin ketika Covid dipastikan hadir Melanda semuanya habis Semuanya habis dan semuanya berhenti Tidak hanya kami Kami satu perusahaan Tapi ada ribuan perusahaan yang setipe dengan kami Saya membawai 77 karyawan Semuanya berhenti Tidak ada satupun yang bekerja Rumah ini tadinya hanya ada satu studio Plus tambahan di depan itu ruang penyimpanan barang Yang akan dipakai di dalam studio Terus kemudian ada ruang tengah Yang ada grand piano di dalamnya Terus kemudian ada ruang kontrol Yang biasanya saya mixing di sana Terus ini adalah sebetulnya Galeri saya Saya menyimpan kaset Saya menyimpan vinyl Menyimpan laser disc CD ada di belakang Ada juga lemari gitar Dan ada beberapa rock keyboard Yang tadinya sangat tidak berfungsi Akhirnya saya fungsikan jadi Ruang, 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 ruang Sejumlah delapan ruang Delapan ruang yang satu untuk saya Kontrol Jadi saya sebut tujuh ruang Karena saya sebetulnya tadinya bukan bagian dari penampil Tujuh ini adalah batas maksimum orang boleh masuk ke sini Kenapa saya batasin? Karena kita ada protokol kesehatan yang harus kita ikutin Drum sendiri Bass, ruang bass sendiri Ruang piano sendiri Ruang gitar sendiri Ruang vokal sendiri Dan seterusnya Kenapa harus terpisah? Karena saya menjaga protokol kesehatan Kalau ini dalam satu ruang Jangan sampai Ya untuk bila menjalik Kalau ada yang satu kena Selesai Apa yang akan saya dapatkan dari niatan ini adalah satu Yang pertama dulu Pasti teman-teman mau main di sini Karena protokol kesehatannya aman Terjaga ketat Terjaga ketat Kadang mungkin menyakitkan mereka Karena terlalu ketat 37,8 untuk naik motor Sudah kita larang masuk Itu sekarang harus diperketat dengan Pakai rapid test Untuk artis Penyanyi harus rapid 2-3 hari sebelumnya Karena saya gak mau mereka sampai sini Baru dirapit dan ketahuan Bukan atau setelah kita tahu mereka reaktif Kan gak boleh tampil Acara kita jadi cancel Saya mulai dengan episode 1 ketika itu adalah tribute untuk Glenn Fredly Yang kita kerjasama dengan Metro TV Metro TV ada di Mas Andi Noya ada di studio Kita tiktokkan kita ada di sini Saya bersama Ryan Pono ketika itu Sehari atau dua hari setelah Bung Glenn meninggalkan kita Kemudian kita coba yang kedua Untuk trial itu adalah audiensi dengan penyanyi-penyanyinya Ada Gia, ada Ajeng, ada Noni, ada Miki Itu semua kita coba yang episode ketiga mulai kita berbayar Itu Yunisara dengan Nina Tamam Kita coba trial dengan buka tiket di loket.com Jadi berbayar itu ternyata punya kendala Kendala yang saya hadapi adalah Ketika penonton itu hanya 200 orang Hanya 200 itulah yang punya kesempatan nonton Sebagus apapun acara kita Kalau ditonton cuma 200 orang kan sayang Begitu juga dengan Mbak Titi DJ Begitu juga dengan Yudika dan Ariel Wahab Begitu juga dengan Mas Tompi Judeviana sama Yongki, Vincent Nathaniel Itu juga gitu Ketika kita harus berbayar Sebatas orang yang beli tiket sajalah yang bisa nonton Wadahal ini musiknya bagus sekali Akhirnya saya putuskan Dibuka untuk donasi Kita ketuk hatinya Memang kita harapkan yang punya rejeki lebih lah Untuk berdonasi Memang ada ketakutan ketika kita harus menyelenggarakan ini Setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu Setiap itu pula saya mencari donasi Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada Selalu, selalu ada Jadi sekarang sudah masuk episode Sudah hampir ke 70 nih Mas Melibatkan 20-25 orang setiap episodnya Itu termasuk tenaga teknis, pekerja seni Dan penyanyi tadi musisi Itu 25 orang Jadi dengan 60 episode saja Saya sudah mempekerjakan 1.500 orang Dan lebih dari itu Setiap episode kita ditonton Lebih dari 2.000 orang Mas 2.000 orang kali 60 sudah 150.000 Bayangkan tanpa harus dipaksa Tanpa harus dihukum Mereka itu semua di rumah Ketika weekend nonton hiburan musik secara gratis Dengan smart TV yang ada di rumah masing-masing Kemudian donasi adalah kita harapkan Karena untuk menutup semua kebutuhan Dan ini ternyata bisa berjalan hingga hari ini Sahabat media Indonesia Kalau Anda menonton konser tujuh ruang Maka Anda bisa berinteraksi Dengan penyanyi yang tampil dalam konser tersebut Jadi saya memerhatikan Selain para penonton ini berinteraksi Dengan penyanyi yang dipandu oleh Bung Doni ini Sesama penonton juga bisa saling sapa Jadi ada sebuah kedekatan di ruang digital Dan ini adalah sebuah solusi yang sangat efektif Ketika kita mencari hiburan pada saat pandemi seperti ini Saya juga mencatat Setelah kali pertama Yunisara Terus kemudian ada Titi DJ Ada Mama Ina, Vina Panduinata, Rutsahanaya Sampai God Bless Dan sebelumnya ada juga band-band yang menampilkan lagu-lagu dari musisi ternama di dunia Misalnya Cockpit Membawakan lagu-lagunya Genesis dan Bill Collins Terus kemudian Second Born Lagu-lagunya Queen Dan Solid 80 juga Dan itu mengobati kita Oh iya ada satu lagi Jiplak Yang menjiplak 100% Beatles Jadi itu mengobati rasa rindu kita Pada musisi-musisi idola Dan yang menonton Itu kan komunitas penggemar dari musisi-musisi Atau dari artis-artis tersebut Dari seluruh Indonesia Bahkan dari seluruh dunia Saya lihat ada penonton-penonton yang aktif dari New Zealand Dari Amerika, dari Amsterdam Dari London Iya dari UK Dan akhirnya kita saling sapa? Saling kenal kan? Ini adalah sebuah alternatif yang sangat menarik Nah Konser tujuh ruang ini kan Tentu saja tadi Bung Doni menyampaikan Ada protokol kesehatan yang sangat ketat Pertanyaan saya Apa yang harus dipenuhi Oleh musisi Atau artis Dan kru-nya Sebelum Dia bisa tampil Di konser tujuh ruang ini Oke kembali lagi Ke niatan awal Adalah memang kita membuka Jalan sebetulnya Untuk pekerja seni dan pekerja produksi Namun demikian Pasti kita juga meminta sesuatu Berikanlah kepada kami Atau kepada halayak Penonton seluruh dunia ini Yang terbaik Ketika mereka Menyampaikan Niatan mau tampil di sini Saya selalu Bukan mengaudisi Saya sudah tahu Chaplain Saya sudah tahu Cockpit Saya sudah tahu Second Born Saya sudah tahu Karimata Vina Harvey Rutsana Yael Fasinger Semua sudah tahu Tapi saya minta Persiapkan Karena kita Tidak akan Tampil Dengan durasi Hanya satu jam Bisa dua jam Bisa tiga jam Bahkan bisa Empat jam Kemarin teman-teman Mbak Wikarsu SMA 3 Malang Itu sampai Jam 15 menit Ketika Tujuh Nonstop Ketika 17 Agustus Kita sepuluh jam Dari siang Sampai jam Sepuluh malam Karena banyak sekali Yang mau tampil Hal itulah Yang saya menuntut Mereka Lebih Mempersiapkan diri Bukan hanya Masalah penampilan Bukan hanya Masalah Vocalizing Ketika bernyanyi Bukan Bukan teknikal Tapi fisik Juga harus disiapkan Makanya saya minta Tes kesehatan dulu Dan segala macem Karena Yang terlibat Banyak Di episode 1 Sampai sekarang Tidak ada musik Indonesia Yang jelek Semuanya bagus Bung Har Itulah Kekayaan Indonesia Dari Diski Musik Maaf Yang selama ini Tidak pernah Mereka punya Kesempatan Tampil di TV Manapun Bahkan kita bisa Bernostalgia Kemarin Saya melihat Ada Om Kus Hendratmo Ada Grace Simon Hedikus Endang Victor Lutabarat Mas Pras Mas Pras Audiensi Itu jarang sekali Sekarang kita lihat Mereka di televisi Dan di konser Tujuh Ruang Kita bisa melihatnya Sekaligus berkomunikasi Kan begitu kan ya Dan itu Adalah sebuah Nostalgia yang Sangat luar biasa Sebetulnya kita bisa Lebih hanya Tidak hanya Berkomunikasi Di live chat Sebetulnya Saya sudah siapkan Sebetulnya Zoom Kita bahkan Pernah Zoom Dengan Penyanyi dari Amerika Ketika mereka Indul baru pulang Dari sana Dan dia Menyanyikan lagu dangdut Dari Amerika Kita iringin disini Dia menyanyi Dari Amerika Yang mengiringin disini Ya audiensi Secara live Terus kemudian Kemarin juga Kita sudah Coba dengan Ibu Denok Wahyudi Frida Luciana Mbak Frida Itu nyanyi dari rumah Karena Mbak Frida Sedang sakit Ibu Denok Kurang sehat Terus kemudian Ada penyanyi lagi Satu Zagila namanya Itu nyanyi dari Amerika Kita mengiringnya Secara live disini Jadi ini yang akan Saya sebut Ini akan jadi TV masa depan Penyanyi Dari daerah Misalkan Di Ponorogo Di Banyuwangi Atau di Samarinda Gak perlu datang ke Jakarta Mereka bisa nyanyi Di rumah Kita iringin Secara live disini Dan kita Broadcast secara live Dan Zoom Yang kita Pakai Itu bisa Livestream juga Mas Jadi penonton Seluruh dunia Juga bisa lihat Bayangin aja Kalau sekarang kita Anak kita Ada di Belanda Kita di Jakarta Bisa ngobrol di Zoom Tapi Live Streaming Ditonton Dengan keluarga Mereka yang ada Di Belanda Dunia lainnya Ini kan luar biasa Akhirnya Banyak sekali Yang orang Gak jera Untuk bernonasi Terketuk hati mereka Berapapun Kita terima Dan ini Sangat Sangat Luar biasa Bermanfaat Gitu Selesai acara Kami langsung Bagi Langsung Bagi Kepada yang Berhak Ada Berapa Orang Pekerja seni Ada Berapa Orang Pekerja produksi Ada Beberapa Penyanyi Yang terlibat Akhirnya Juga Seperti kita Lihat Mereka Berlombong Untuk Terbaik Diberikan Kepada Penonton Kalau TV Swasta Ini Gak apa-apa Saya sebut saja Mereka Hire Penyanyi Kamu nyanyi ya Tiga lagu Honornya sekian Gak ada syarat Apa-apa Kalau ini Gak tiga lagu Mas Dua puluh lagu Harus nyanyi Disini Dengan Punya Punya Apa ya Punya Anulah Punya Punya Keyakinan Gitu Dengan Keyakinan Aku nyanyi Pasti bagus Penonton Masih senang Dan harus Juga bagus Agar yang Berdonasi Itu Tidak Kecewa Mbak Utek Rut Sahanaya Itu Bisa Mengumpulkan Donasi Di atas Rp180 Juta Kalau gak Salah Sekali tampil Mbak Vina Kemudian Kokpit Kokpit Itu Tiga Kali Tampil Yang pertama Kalau gak Salah 79 Juta Yang kedua Ini 150 Saya gak Ingat Karena ada Bagiannya Sendiri Saya gak Ingat Angka Itu Yang terakhir Kemarin 100 Berapa Itu yang ketiga Beberapa fansnya sama Yang nonton Dan ini orang malang ketika Kokpit main Gak ada yang tidur Semua nonton Dari jam 8 Sampai setengah 1 Empat Setengah jam Itu penonton Stay Bung Har Jadi 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 sahabat media Indonesia Kokpit ini Adalah Satu grup band Yang membawakan Lagu-lagunya Genesis Dan Phil Collins Jadi Kalau Anda rindu Dengan Konser-konser Dari Phil Collins Atau Genesis Kokpit lah Solusi Untuk melihat Itu Dan itu ada Di konser 7 ruang Konsep donasi ini kan Dibuka Kepada publik kan Jadi Siapapun yang berdonasi Akan tercantum Namanya kan Di sana Dan Setiap saat Bung Doni ini Mengumumkan Perolehan donasinya Berapa Tadi juga Sudah disampaikan Bahwa Begitu Donasi sudah terkumpul Langsung saat itu juga Dibagi kepada Orang-orang yang Berhak Berhak menerimanya Kalau boleh tahu nih Bung Doni Sistem pembagian Donasinya Seperti apa ya Kalau sistemnya Setelah Terakumulasi Jumlahnya Nominalnya Saya akan bagi Sesuai persentase Persentasenya Saya gak akan sebutkan Karena beda-beda Ada penyanyi Yang 4 orang Ada penyanyi Yang jumlahnya 10 orang Ada penyanyi Grup vokal Yang tadi Saya sebutkan 4 orang Ada penyanyi Yang masing-masing Bukan grup vokal Tapi berjumlah 5 Gitu kan Terus ada juga Yang rombongan Amboina Sensation Yang terlibat 30 orang Ada lagi Rombongan Indonesia Kita Yang terlibat Dari pagi Sampai malam 60 orang Tentunya Ada Kebijakan Beda dari kami Yang jelas Untuk kami Episode 1 Sampai ke 20 18 Sampai ke 20 Total Kita merugi Memang kita Tadinya Sebetulnya Bukan bisnis Sama sekali Bukan Tapi ketika Kita harus Menghitung Mas Kelebihan yang kita Terima Akan untuk menutup Kerugian yang Pernah kita Karena akibat Donasi bisa 5 juta Bung Har Donasi bisa 350 juta Ketika 5 juta Saya harus Bayar Biaya produksinya Sama Biaya produksinya Sama Ketika Sekali Produksi Kita harus Mengeluarkan Biaya 35 juta Dengan Jenset Kalau Donasinya Cuma 5 juta Berarti Saya harus Mempersiapkan Uang 30 juta Kali 20 Episode 600 juta Makanya Kita Subsidi Silang Ini Bukan Berhitung Karena Bisnis Memang Karena Keadaan Tapi Kita Tetap Harus Tampil Walaupun Itu Tanggal 30 Artinya Tanggal Tua Konsep 7 Ruang Ini Kan Sudah Berlangsung Sampai 70 Episode Ya Ini Sebuah Pencapaian Yang Luar Biasa Saya Kira Kalau Tidak Ada Keterlibatan Banyak Musisi Di Negeri Ini Pasti Tidak Akan Mungkin Bisa Sampai Episode Sampai 70 Bahkan Nanti Akan Ada Episode Selanjutnya Karena Tadi Saya Dengar Cerita Anda Bahwa Daftar Tunggu Untuk Konser Di 7 Ruang Ini Kan Masih Panjang Selama 70 Episode Yang Sudah Berlangsung Kira-kira Kendala Apa Yang Paling Berarti Kendala Justru Sebetulnya Kalau Kalau Untuk Saat Perizinan Memakai Lagu-lagu Yang Ada Ketika 2019 Soal copyright Copyright Ketika 2019 Itu Setahu Saya Setahu Saya Setahu Perusahaan Saya Setahu Anak Saya Karena Anak Saya Menyanyikan Lagu Cover Juga Untuk Kebutuhan Live Stream Yang Cuma Sekali Tayang Video On Demand Sekali Tayang Itu Hanya Butuh Ijen Ke Composer Pencipta Lagu Ketika Pencipta Lagunya Mengizinkan Pak Kecuali Diproduksi Ulang Direkam Ulang Remake Di Aransemen Ulang Diproduksi Ulang Dijual Lagi Itu Baru Ke Publisher Nah Sekarang Itu Problemnya Adalah Semua Semua Dikaitkan Kesana Bahkan Yang Problem Adalah Ketika Kita Nggak Tahu Penciptanya Ada Dimana Nih Sekarang Penciptanya Ada Dimana Kan Kita Harus Mencari Akhirnya Yang Ketika LCLR Saya Pakai Kemarin Akhirnya Kita Minta Ijin Ke Mbak Tiwi Karena Komposer Ketika Sudah Tiada Haknya Adalah Ke Aliwaris Jadi Kemarin Kita Untuk Lagunya Mas Yoki Minta Ke Mbak Tiwi Sebagai Istrinya Lagunya Mas Eros Kita Minta Ijin Ke Mas Eros Lagunya Debi Nasution Mas Debi Almarhum Kita Minta Ijin Ke Istrinya Terus Dan lagunya James F. Sunda Yang Lilian Kecil Juga Kita Minta Ijin Ke Mas Mas Ada Di Amerika Yang Lain Gak Ketahuan Rimanya Dimana Komposer Bukan Kita Gak Mau Bayar Atau Gak Mau Ijin Kan Sebetulnya Kita Gak Harus Bayar Setelah Livestream Hari Itu Selesai Kita Take Down Kalau Kita Stay Baru Itu Urusannya Adalah Copyright Claim Yang Dilakukan Oleh Publisher Kalau Lagu Itu Sudah Dipublish Ada Publising Ya Ke Youtube Youtube Lah Yang Membayar Mereka Bukan Ke Kami Bayarnya Ke Publisher Sama Agregator Jadi Bukan Ke Kami Bukan Ke Penyanyi Bukan Ke Prasarana Konser Tujuh Ruang Bukan Bukan Ke Eksekutif Producer Ke Saya Bukan Youtube Itu Membayar Monetasinya Ke Yang Nge Klaim Apabila Lagu Lagu Itu Sudah Dilicense Kerjasama Dengan Youtube Kalau Yang Tayangan Hanya Sekali Tayang Itu Adalah Kita Harus Bayar Namanya Kewami Itu Performing Rights Sebetulnya Itu Dikenakan Sebesar 2% Biaya Kalau Jual Tiket Kalau Sistem Donasi Kan Kita Nggak Jual Tiket Gedungnya Pun Nggak Ada Tiketnya Nggak Ada Kita Donasi Akhirnya Ditentukan 2% Dari Biaya Produksi Kalau Biaya Produksinya 100 Juta Berarti 2 Juta Kalau Produksinya 30 Juta Berarti 600 Ribu Ada Nggak Ada Donasi Bayar Segitu Beres Terus Kemudian Tinggal Kita Kulon Won Sama Komposer Ijin Lagunya Dipakai Mas Eros Mengizinkan James Sunda Mengizinkan Mbak Tiwi Mengizinkan Mas Debbie Diizinkan Oleh Istrinya Jalan Jalan Udah Nggak Ada Urusan Kalau Itu Stay Misalkan Publising Lagu-lagunya Mas Yogi Akan Ngeklaim Klaim Ke Youtube Monetasinya Nggak Ke Kita Monetasinya Langsung Ke Publisernya Gitu Loh Tapi Niatan Baik Kita Dan Gagasan Saya Kedepan Komposer Akan Saya Kasih Persentase Dari Donasi Dan Kemarin Sudah Saya Lakukan Ketika LCRR Oh Itu Komposer Sudah Mendapat Bahagian Yang Ada Yang Kita Ketemu Dan Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Gitu Kalau Yang Menerima Akan Bilang Alhamdulillah Itu Dapat Rezikian Ada Yang Nggak Usah Mas Nggak Usah Cuma Dinyanyikan Sekali Ada Jadi Ya Memang Saat Ini Kan Orang Semakin Penduli Pada Hak Cipta Termasuk Pencipta Lagu Termasuk Penyanyi Termasuk Publisher Komposer Dan Sebagainya Dan Saya Kira Ya Memang Kita Harus Memberikan Penghormatan Untuk Itu Dan Konser Tujuh Ruang Sudah Melakukan Itu Kemarin Ruth Sahanaya Nyanyikan Lagu Glenn Bradley Sebanyak 14 Lagu Ketika Kita Prepare Karena Acaranya Adalah Untuk Bubung Glenn Covernya Aja Ruth Sama Glenn Maksudnya Ruth Disini Membalas Budi Baik Almarhum Ketika Ruth Dulu Dibikinkan Konser Di Balai Sarbini Kalau gak Salah Yang bikin Almarhum Glenn Untuk Ruth Kemarin Dibalas Sama Ruth Untuk Bikinin Ke Bung Bung Ternyata Publisernya Minta Harus Ada Kompensasi Yang Tadi Dibilang Sinkronisasi Dan Diizinkan Akhirnya Hanya 10 lagu Gitu Dari Dari Sekian lagu Yang kita Sudah Latihan Gitu Dengan Audiensi Akhirnya 10 lagu Oke lah Kalau gitu 10 lagu Sisanya Lagu Kita Ganti Dengan lagu-lagu lain Yang juga Dulu hits Masalahnya Sekarang disini Semua penampil Taruhlah Rita Effendi Pastikan Selama Jalan Kekasih Kalau gak Dinyanyiin Penontonnya Nanya Nanti Dinanyiin Yang Siapa Kan Bingung Kita Gitu loh On the spot Kan request Gitu Hedy Yunus Juga begitu Diminta nyanyi Lagu Cantik Misalkan Kan Akhirnya Nyanyiin aja Aku yang bilang Mas Yofi Aku bilang gitu Cuman sepenggal Kayak gitu-gitu Kan Ini kan sering terjadi Disini Tapi bagaimanapun Juga ya Rafi Kaduri Harus diizinkan Nong nyanyi lagu Citra Udah puluhan tahun Dia nyanyiin Dari Roreri Rari Dari Masa nyanyi disini Harus izin dulu Kan Sebetulnya Begitu Mas Banyak sekali Band yang tampil Disini Ngasih lagu Last Minute Etika kita Sudah kita jalankan Lagu ditulis judulnya Penciptanya Itu kan penghargaan Sebetulnya Gitu loh Penghargaan Dan itu Otentik lah Lagu ini Lagu ini Penciptanya ini Judulnya ini Itu udah kita jalankan Cuman kan kadang-kadang Band-band itu datang kesini Satu jam sebelum broadcast Bahkan ada yang setengah jam Baru ngasih lagu Jadi proses izin itu Bukan dari penyanyi yang akan tampil Kerjasama 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 Kayak Andre Nusa Nyanyi lagunya Candrada Rusman Dia telepon langsung Kalau itu sudah selesai Sudah Karena udah telepon langsung Kemarin yang LCLR Mas Kadri Bantuin telepon mas Eros Bantuin telepon gitu Semua telepon Faris RM Lagu dia semua Candrada Rusman Lagu dia semua The Rain Lagu dia semua Bahkan dia yang nyanyi juga Kan gak perlu Kayak gitu Ada namanya Chaplin Satu lagu Isinya tiga lagu Di medley Di Plesetin Ngasih lagunya Last minute Harusnya Chaplin Sebelum Nyampe sini Harusnya dia udah bikin Apa Song list Kemudian bantu kita lah Untuk Apa Menyampaikan Proses kulomun Sebetulnya bukan izin Kita pun gak Kalau kita pun gak izin Gak ada klausul Yang bisa menyalahkan kita Lagu itu setelah dipublish Itu udah mirip masyarakat Masa orang amin di jalan Harus minta Terus harus minta izin Terus ditangkep Gak ada mas Apa yang Harus dilakukan Oleh Musisi Agar Mereka Tidak menabrak Aturan main Satu Terus kemudian Karya-karya mereka Tidak di takedown Oleh youtube Tahu saya Mudah-mudahan Saya gak salah Yang takedown itu Bukan youtube Pasti ada Pasti ada Permintaan publisher Bisa juga Agregator Atau pemilik Copyright itu kan Yang sebetulnya Bisa di takedown itu Adalah Ketika lagu itu Diproduksi ulang Atau Disilahkan dengan Stay Jadi sekarang Kita streaming nih Selesai harusnya Kita yang takedown Bukan youtube Bukan publisher Bukan agregator Jadi penyelenggara konser Kita ya Misalkan audiensi Nyanyiin lagu orang nih Lagu orang Orang Indonesia Bukan orang luar nih Orang Indonesia nih Penyanyi Indonesia Lagunya lagi hits Ternyata audiensi Mainnya lebih bagus Misalkan Ini kan gak adil Audiensi dapat Ketenaran Kepopuleran Tanpa harus Membuat lagu Lagu orang aja Dicomot gitu Dinyanyiin Tanpa izin pula Gitu Tapi kalau sekali tayang Selesai kita streaming Streaming jam 8 malam nih Selesai jam 11 malam Kita takedown Ya gak ada yang takedown Tapi kalau itu Dibiarkan stay Gitu loh Kalau itu dibiarkan stay Ini urusannya beda Mas Gitu Kalau itu Publisher langsung Diklaim Sebetulnya Hanya publisher Bukan youtube Karena monetasi Yang dihasilkan Dari lagu itu Atau iklan yang terpasang Disitu Sama youtube Diberikan ke Publisher Iya Bukan kita penyelenggara Bukan band yang tadi Membawakan lagu itu Gitu Bahkan ada Produk Atau ada lagu Yang di take down Di saat yang bersamaan Selesai langsung Selesai langsung take down Selesai langsung take down nih Bukan dari kita Dari Dari publisher Karena sebetulnya Karena terbaca Sama algoritma Mas Nada dasarnya sama Aransemennya sama Cara bernyanyinya sama Wah ini pasti lagunya Imagine nya Beatles nih Ya di take down Boleh saya sebut satu nama ya Boleh Boleh Gipluck itu kan Band yang spesialis Menjipluck 100% Lagu-lagu Dari Beatles Dan mereka menampilkannya Dengan style yang sama Dan Belum lama ini kan Mereka juga Tampil di Konser Tujuh ruang Lalu apa yang terjadi dengan Gipluck ini Di take down Oh di take down Dari publishingnya ya Take down secara otomatis itu ya Iya otomatis Karena dibaca oleh algoritma Iya dibaca Sekarang saya nge-upload Anak saya main drum Musiknya itu dream theater Di take down Sama publishingnya Karena itu bukan anak saya yang main Yang main dream theater Anak saya ngikutin Tapi musiknya yang kenceng Keyboardnya Melodi lagunya Stringnya Semuanya bunyinya Drumnya Mike Fortnoy Ditutupin sama anak saya Gitu loh Tapi tetep di take down Gak diizinin Akhirnya saya akalin Drum anak saya Saya kencengin Gitu Akhirnya gak di take down Gitu Drumnya yang dikencengin Jadi beda Gitu Terus soundnya gak clear-clear amat Gitu Itu akhirnya gak di take down Gitu Masih ada sampai hari ini Musik Musik Tapi kan begini Bung Doni Kan pasti ada lagu-lagu yang Kita tidak tahu nih Siapa Pemilik Hak ciptanya Siapa Ahli warisnya juga Kan Terutama untuk lagu-lagu Di masa lalu Nah bayangan saya Ketika menampilkan Legend-legend Indonesia Seperti kemarin Mas Kusendrat Mo Terus kemudian Hattikus Endang Victor Huta Barat Lalu ada Mas Pras Nah Mereka kan pasti Membawakan Lagu-lagu lama Pada masanya juga Oh ya ada Grisimon juga kan ya Pasti Ada lagu-lagu yang Kita tidak tahu ini Tidak bisa kita lacak lah Siapa pemilik Hak ciptanya Nah itu apa yang Dilakukan oleh Tim Bung Doni Kalau hanya seketer Tahu nama Gampang Bung Har Di Wikipedia Juga ada Mas Kusendrat Mo Menyanyikan Where Do I Begin Itu Ambil dari film Love Story Diciptakan Tahun 70 Andy Williams 50 tahun lalu Penciptanya ada dua Saya gak hafal namanya Satu membuat lirik Satu membuat melodi Itu untuk Film sebetulnya Love Story Orang Perancis Kalau gak salah Gimana kita nyarinya Ketika kita Maka Lagunya Genesis Dari Wami Nyampaikan ke saya Bahwa Publishingnya mereka Oke jadi Lagu-lagu yang Dinyanyikan oleh Band-band cover Misalnya Genesis Queen Itu juga Ada Nah sekarang Problemnya Kan gak di Gak di upload Gak di expose Dengan mereka Kecuali kita nyari Gampang nih Lagu Genesis Publishernya ini Lagu Queen Ini Publishernya ini Lagunya Krise Musika Misalkan Terus nih Jadi kita Kalau mau Mbawain kan Gampang nih Oh mau Mbawain lagu ini Harus telepon ke sana Ini kan gak tau Mas kita Ketika aku Ketika aku dikasih tau Bahwa Genesis itu Mesti ke Wami Gitu Saya balik bertanya Ke Wami Tau gak Yang love story Harus izin kemana Gak tau Gitu Masih ada loh Selain love story Masih banyak Ada lagunya C Sarah Jose Feliciano Mau kemana Coba izinnya Itu tak nyanyikan Nama Victor Tahun 84 Mas Gitu Terus kemudian Masih ada lagunya Mas Kos lagi Namanya Banyak mas Aku sampe bingung Kita itu nyarinya Tapi yang mau gak mau Kita bawain Gitu loh Karena kita butuh Suasana Evergreen Gahu gak boleh Mas di cover Gahu McVicard Gak boleh itu di cover Gitu Tapi ada yang di cover Diam aja juga Gak apa-apa Cino Funnelnya Ada komunitasnya Yang ngirim cover Lagu Brother to Brother Lebih dari 50 kali Dan di komunitas Gino Funneling Berarti kan gak apa-apa Di cover Gitu loh Semua orang beda Inilah yang disebut Tadi sinkronisasi Lebih ke Maaf kata-kata Gampangnya mungkin Tawar-menawar kali Gitu loh Ada yang ngasih harga Ada yang silahkan Ada yang Murah Ada yang mahal Gitu Ada yang ngasih harga Sekian untuk Pemakaian setahun Gitu Padahal kita cuman Sekali pakai Harusnya gak perlu Gak perlu Gitu Kecuali Kita tahu Komposernya Kita gak minta izin Tahu keluarganya Kita gak minta izin Itu gak Untuk di Indonesia Gak boleh Seperti itu Gitu loh Tapi ada juga Sekarang komposer Yang beda Gitu Sekarang expose Pakai lagu saya Untuk di cover Ada mas Gitu Ano Anti-mainstream Ya anti-mainstream Ya memang Lagi-lagi ketika kita bicara Hak cipta Ya kan hak cipta itu Penghargaan ya Kepada orang yang Memiliki effort Begitu besar Menghasilkan sebuah karya Maka kita harus Menghormati itu kan Dan itu Sudah dilakukan Oleh manajemen Konser tujuh ruang Baik sahabat media Indonesia Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Doni Hardono ini Membuka pengetahuan kita Mengenai Hak cipta Mengenai Cara kita Apa yang harus kita tempuh Ketika nanti kita Melakukan Konser-konser Live streaming Atau ketika kita Menyanyikan lagu Orang yang Kita Tayangkan Di media sosial Begitu kira-kira ya Bung Doni ya Oke selain itu Ada lagi Kendala yang Berarti Nggak ada Nggak ada Aku rasa nggak ada Kendala lain Kecuali Itu hanya Mungkin sedikit Masalah Beban moral Justru Di musisinya Musisi dan penyanyinya Itu sekarang Agak beban Main di sini Takut Masalah donasi Tidak Tidak sesuai Yang Nggak tercapai Karena Bukan untuk mereka Mereka Nggak enak juga Sama yang lain Karena kan Donasi itu Untuk pekerja seni Dan pekerja produksi Pekerja seni ini Sendiri Ada musisi Ada pencipta Ada penyanyi Pekerja produksi Ada sound system Lighting Anak lighting Anak video Ada anak genset Ada orang kru Ada Itu banyak sekali Yang kerja Semua itu Dapet dari uang Itu Gitu Jadi sekarang Kalau mereka mau tampil Wah Ini Donasi ini Mesti akeh Gak cukup Kayak gitu Mereka udah tahu Kos produksi kita Berapa Walaupun kita Selalu Mengikhlaskan Hal itu Untuk kepentingan Teman-teman Jadi Bisa dibayangkan Memang Para Artis Atau penyanyi Yang tampil Di konser Rugi Ruang Pasti memiliki Tanggung jawab Yang besar Karena dia Harus Berupaya Sedemikian rupa Agar donasi Yang masuk itu Besar Agar bisa menutup Bisa menutup Koasutuk Kalau mereka Maaf Main di Wedding Ataupun di Cafe Ataupun di Corporate Acara kantor Gak ada beban Karena mereka Datang orang Dibayar sama Perusahaan Dibayar sama Yang nikah Atau Bapaknya yang nikah Dibayar Kan gitu Kalau disini Mereka datang Dengan tanggung jawab Kesemua orang Saya harus Dapat donasi Agar bisa Menutup Koas produksi Agar bisa Membayarin Pemain musik Agar bisa Membayarin Anak-anak Tim produksi Kan gitu Justru aku Terima kasih Kesemua musisi Dan penyanyi Atas kebersamaan Ini yang luar biasa Dan mereka Semua Ternyata Harta karun Yang tak terhingga Mas Luar biasa Pilih Kebersamaan Dari penyanyi-penyanyi Saya sebenarnya Tukup tinggi Tukup tinggi Tidak ada persaingan Saya pernah jadi operator studio Lima studio saya pernah Dari situlah Saya mengenal banyak orang Dan memang Di kehidupan saya Audio Itu bagian yang terpenting Tidak ada persaingan